Kitab Yosua, Pasal 1 Tuhan memerintahkan agar Yosua merebut tanah kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan meninggal dunia, Allah berfirman kepada pembantu Musa yang bernama Yosua, Putranun. Karena sekarang hambaku Musa sudah mati, engkau ku jadikan pemimpin Israel yang baru. Pimpinlah segenap umatku menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke negeri perjanjian. Aku berkata kepadamu seperti kepada Musa, kemanapun engkau pergi, tanah yang kau pijak akan menjadi milik Israel, yaitu tanah sepanjang jalan dari Gunung Negev di sebelah selatan sampai Pegunungan Libanon di sebelah utara, dan dari Laut Tengah di sebelah barat sampai ke Sungai Efrat di sebelah timur. Juga seluruh tanah orang Hed. Tidak ada seorang pun yang sanggup melawanmu sepanjang hidupmu, karena aku akan menyertai engkau. Seperti halnya aku telah menyertai Musa. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan selalu menolong engkau. Hendaklah engkau kuat dan perkasa, karena engkau akan menjadi pemimpin umatku yang berhasil, dan mereka akan menaklukkan seluruh tanah yang telah kujanjikan kepada nenekmu yang mereka. Namun engkau harus tetap kuat dan perkasa, dan menaati dengan saksama setiap hukum yang diberikan Musa kepadamu. Karena apabila engkau setia menaati semua hukum itu, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, engkau akan berhasil kemanapun engkau pergi. Hendaklah engkau selalu mengingatkan mereka akan hukum-hukum ini, dan engkau sendiri harus merenungkannya siang malam, serta menjaga supaya engkau menaati semuanya. Dengan demikian, engkau akan diberkati dan selalu berhasil. Ya, hendaklah engkau kuat dan perkasa, singkirkan ketakutan dan kebimbangan, karena ingatlah, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua mengeluarkan perintah agar para pemimpin bangsa Israel memberi tahu seluruh bangsa itu dari kemah ke kemah untuk bersiap-siap menyeberangi sungai Yordan. Dalam waktu tiga hari kita akan menyeberang dan menaklukkan tanah yang telah diberikan Allah kepada kita, katanya kepada mereka. Kemudian ia memanggil para pemimpin suku Ruben, suku Gad, serta setengah suku Manashe, dan mengingatkan mereka tentang perjanjian mereka dengan Musa. Musa pernah berkata kepada mereka demikian, Tuhan Allahmu telah memberikan kepadamu ketenteraman dan juga sebidang tanah tempat tinggal di sebelah timur sungai Yordan, supaya anak istrimu serta ternakmu dapat menetap di situ. Tetapi pasukan perangmu harus mengangkat senjata dan memimpin saudara-saudaramu dari suku-suku yang lain untuk menyeberangi sungai Yordan dan menolong mereka merebut daerah orang-orang di situ. Jangan tinggalkan mereka sampai mereka menduduki semuanya. Sesudah itu, barulah kamu boleh kembali untuk menetap di sini, di tanah yang diberikan Musa kepadamu, di sebelah timur Yordan. Mereka semuanya setuju dan bersumpah untuk setia menaati Yosua sebagai pemimpin mereka. Kami akan menaati engkau sama seperti kami menaati Musa. Mereka berjanji. Semoga Tuhan Allahmu menyertai engkau sama seperti ia menyertai Musa. Siapapun yang melawan perintahmu harus dihukum mati. Karena itu, majulah terus dengan kuat dan perkasa. Terima kasih.